Pemilihan warna pada jersey suatu klub tidak muncul begitu saja. Ada sejarah panjang yang membuat klub tersebut memutuskan untuk memilih warna tertentu sebagai warna kebanggaan mereka. Seperti halnya Manchester United dan Liverpool yang bangga dengan warna merah, Chelsea berwarna biru, Real Madrid berwarna putih, maupun Juventus, AC Milan dan Inter Milan yang lekat dengan warna belang. Lalu bagaimana sejarah awal klub-klub raksasa tersebut dalam menentukan warna kebanggaan mereka? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Terima kasih telah menonton! Pemilihan warna merah tua pada awal berdirinya klub. Penggunaan warna merah tua ini sebenarnya diambil dari jersey milik Nottingham Forest. Kala itu Arsenal yang masih berstatus sebagai tim amatir belum memiliki finansial yang kuat untuk menghemat pengeluaran. Para pemain Arsenal yang merupakan mayoritas mantan pemain Nottingham Forest memilih untuk memakai jersey milik Nottingham Forest tersebut. Di era saat itu, jersey klub memang belum memiliki tulisan atau logo tertentu. Sehingga wajar saja apabila suatu klub memakai jersey yang sama dengan tim lain. Kemudian pada tahun 1930-an, Herbert Chapman, yang saat itu menjabat sebagai pelatih Arsenal, mengubah warna jersey klub tersebut menjadi merah yang lebih mudah. Ide ini muncul setelah Chapman melihat seorang supporter yang datang ke stadion dengan memakai sweater rompi merah pada kaos berwarna putih. Jadilah warna merah yang lebih terang menjadi kostum utama Arsenal hingga saat ini. Selain Arsenal, Tottenham Hotspur juga memilih warna kebesaran yang terinspirasi dari klub lain. Pada mulanya jersey utama Tottenham berwarna biru navy, kemudian mereka mengadopsi jersey milik Blackburn Roberts, yang berwarna setengah putih setengah biru, yang saat itu sedang berjaya. Pada awal abad ke-20, Tottenham memutuskan untuk mengganti jersinya berwarna putih, yang terinspirasi dari Preston North End. Kala itu Preston yang dua musim secara beruntun, menjuarai First Division. Membuat Tottenham tertarik mengadopsi warna mereka, agar kesuksesan Preston menulari kepada klub asal London Utara tersebut. Sedikit bergeser ke selatan, Crystal Palace awalnya menggunakan jersey milik Aston Villa setiap kali mereka bertanding. Penggunaan jersey tersebut sebenarnya karena Aston Villa memang menyumbangkan jersey mereka kepada Crystal Palace. Barulah pada era 1970-an, Malcolm Ellison yang saat itu menjabat sebagai manajer, memutuskan untuk mengubah jersey Crystal Palace menjadi merah biru, mirip seperti milik Barcelona. Selain Crystal Palace, Ellison juga berperan dalam mengubah warna jersey milik Manchester City. Ia mengusulkan klub asal Manchester tersebut, memakai jersey merah hitam seperti AC Milan. Hasilnya Manchester City langsung menjuarai Piala FA dan Piala Winners. Hal berbeda dirasakan Liverpool saat mereka menentukan warna yang menjadi identitas mereka. Pada awal berdiri, Liverpool menggunakan jersey putih-biru yang mirip seperti milik Blackburn Rovers. Kejayaan Blackburn Rovers, kala itu sepertinya benar-benar menginspirasi banyak klub di Inggris untuk memakai jersey yang sama seperti milik mereka. Namun ketika Bill Shankly masuk sebagai pelatih, ia memberikan satu set kostum berwarna merah dan terus dipakai Liverpool hingga sekarang. Berpindah ke luar Inggris, kisah jersey paling familiar mungkin dialami Juventus. Klub asal kota Turin ini, pada awalnya memakai jersey berwarna merah muda. Namun seiring berjalannya waktu, warna jersey tersebut semakin memudar, sehingga pihak klub menghubungi mantan pemainnya, John Savage di Inggris. Alih-alih membuat jersey berwarna merah muda, Savage yang merupakan fans Nottes County, justru mengirimi Juventus satu set kostum bermotif garis vertikal, berwarna hitam putih yang sama persis seperti Nottes County. Menariknya, Juventus justru menyukai jersey tersebut dan menjadi warna kebesaran klub tersebut hingga saat ini. Jersey merah tua milik Arsenal, yang sebenarnya merupakan jersey milik Nottingham Forest, ternyata juga menginspirasi klub Republik Ceko-Sparta-Praha. Saat itu presiden klub sedang berada di Inggris dan menyaksikan pertandingan Arsenal. Ia menyukai warna merah tua tersebut dan langsung membawanya ke Praha untuk dipakai Sparta-Praha sampai sekarang. Selain itu, jersey Arsenal yang berwarna merah yang lebih terang juga menginspirasi Sporting Braga. Pelatih mereka yang saat itu juga menonton pertandingan Arsenal langsung tertarik dengan warna merah cerah dengan kombinasi warna putih. Ia kemudian mengubah jersey Sporting Braga mirip seperti Arsenal. Bahkan tim Akademi Sporting Braga memiliki nama Arsenal do Braga. Glasgow Celtic yang merupakan klub Raksasa Skotlandia juga menggunakan warna jersey yang terinspirasi dari klub lain. Celtic yang didirikan oleh imigran Irlandia termotivasi oleh kesuksesan hibernian yang juga sama-sama dibentuk oleh imigran Irlandia. Selain latar belakang yang sama, kedekatan kedua klub tersebut bermula saat Celtic dibentuk untuk melangsungkan pertandingan amal untuk membantu rakyat miskin di kota Glasgow. Celtic kemudian mengadaptasi jersey milik hibernian yang memiliki corak horizontal hijau putih. Namun menariknya, hibernian justru tidak melanjutkan motif jersey tersebut. Dan lebih memilih untuk menggunakan jersey hijau polos dengan aksen putih pada bagian lengannya. Cerita menarik juga datang dari Argentina. Boca Juniors yang merupakan salah satu klub terbesar di Argentina. Dikenal luas memiliki warna kebesaran biru kuning. Namun sebelum tahun 1906, Boca Juniors sebenarnya memakai jersey berwarna hitam putih. Saat itu dilangsungkan pertandingan playoff di mana dua tim yang bertanding sama-sama memiliki jersey berwarna hitam putih. Siapapun memenang dalam laga ini akan tetap memakai jersey berwarna hitam putih. Sedangkan yang kalah harus mengganti warna kostum mereka. Kebetulan Boca Juniors kalah dalam pertandingan tersebut dan terpaksa mengganti warna jersey mereka. Karena tidak memiliki warna alternatif, Boca Juniors akhirnya memilih warna biru kuning yang terinspirasi dari warna kapal laut yang kala itu sedang berlabuh di pelabuhan Buenos Aires. Kapal tersebut berasal dari Swedia yang membuat jersey Boca Juniors sampai sekarang mirip seperti bendera Swedia. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola mancanegara seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode footage ID lainnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!